Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya menampilkan cuplikan kajian Jum'at tanggal 1 April 2022 kajian yang diisi oleh iai kitlo yang berasal dari pondok pesantren di Rangkas Pitung kali ini kajian bertema menyambut bulan Ramadan dengan rasa saling memaafkan walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim dan yang terhormat pada siai si berlut serta rekan-rekan sekalian alhamdulillah yang terhormat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim 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 minggu ke-2 dan minggu ke-4 di tiap bulannya alhamdulillah kita masih mampu dan masih bisa Allah memberikan kemampuan menghubungkan nafas dan kelengkakan semoga tanpa apa yang kita maksudkan Allah selalu menghasilkannya setiap langkah yang kita lakukan Allah selalu menuntutnya ke tempat yang berlipas berdoa untuk keperhasilan kita semua jangan lupa hasilkan hari baik setelah atau pada sholat maupun setiap berangkat kerja niatkan dalam hati kita kerja kita hanya untuk Allah semangat karena kalau di hati kita selalu ada nama Allah dan kerja kita untuk nama Allah di kantor juga itu tak pernah bilang nama Allah iya Allah selalu saya yakin kalau kita kerjanya atas nama Allah tapi kalau misalkan kerja kita demi-duh-duh sampai kemampuan sesuatu pasti itu akan lain ceritanya ibaratnya yang yang kita subuhkan yang kita hidupkan ternyata tidak sesuai dengan pengharapan kita nyandarnya ke Allah karena Allah gak bakal bilang tapi kalau kita kerja sama-sama hidup sesuatu 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 itu gak ada lalu kemudian sama kita gak tercapai kecewa kali tapi Allah ibaratnya kita sandaran di tembok tembok yang kita sandari rokok kita menindak kemana ibaratnya mungkin kalau hujanan nyandar ke satu cewek sehingga cewek tersebut pada akhirnya mengkhianati menusuk dari belakang malah ninggalin meri keluar nah ini kan sesuatu omongi galo gitu jadi kita cadarnya ke siapa kalau udah hilang makanya semua di alam dunia ini kita lakukan karena Allah dan beri Allah niatakan rambillah dan beri Allah nyatakan maha nawaitu adu safiro berita labil ilmi ajri rambu ilah wajjah adu wajjah wajjah ibi wajjah 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 nawaitu adu safiro nyatanya melengkapkan katik berita labil ilmi untuk menunjuk ilmu di ajri rambu ilah seakan untuk mendapatkan ridha Allah wajjah lakil jali dan menghilangkan kebodohan di hati saya wajjah ibi dan kemudian untuk menghidupkan agama saya tentunya Islam mudah-mudahan saya selalu masih terus bapak selamat ramadhan selamat selamat oke selamat ramadhan tidak ada kejian jadi mudah-mudahan saya berdoa anda menggunakan bungkapan mudah-mudahan setelah wajjah kita lanjutkan kajian selamat kajian selamat ini saya orang yang pakai tinggal ilmu jahil tinggal ilmu mohon di bukan nanti makan semoga pesan mudah-mudahan Allah s.w.t saya mari kita akhir kajian ini dengan doa sambil bermula cacat Allah agar kita berikan selamat menikmati 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 dan tekan tanda lonceng karena subscribe itu gratis selamat menikmati selamat menikmati